Open controls Message Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Kralibra bersama aku Andira Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya Kali ini aku akan share Apa saja sih informasi penting yang aku dapatkan dari media briefing BKN Untuk persiapan kelulusan CPNS 2019 Nah, untuk potongan-potongan videonya itu nanti akan aku buatkan dalam video tersendiri Jadi supaya apa yang aku sampaikan ini ada dasarnya Nanti teman-teman juga bisa langsung nonton potongan-potongan videonya itu Sebetulnya sih kalau kalian mau langsung nonton video fullnya itu ada Di Youtube-nya BKN Official Durasinya sekitar 1 jam 36 menit Oke, langsung aja Untuk hal pertama yang penting menurut aku adalah Proses yang sekarang sedang berlangsung dan proses apa aja sih yang setelah ini akan berlangsung Jadi Ternyata setelah proses SKB di masing-masing instansi selesai Instansi itu udah mulai melakukan Apa ya, semacam rekapitulasi Dan juga integrasi nilai itu secara mandiri Dan Panselnas juga melakukan hal yang sama Jadi kayak nanti tinggal ada pencocokan gitu Kemudian Instansi juga sekarang menyelesaikan permasalahan-permasalahan Misalnya masih ada kekurangan Kayak daftar hadir dan segala macam yang masih belum lengkap atau belum sinkron Itu dicoba untuk diselesaikan sebelum proses yang akan dimulai pada tanggal 19 Nah, proses yang akan dimulai tanggal 19 sampai tanggal 23 Oktober itu adalah Rekonsiliasi data Jadi rekonsiliasi data itu Dilakukan oleh instansi dan juga BKN Prosesnya ini Tidak lagi dilakukan secara manual Tapi by system Jadi Tidak ada kayak pertemuan khusus Terus mereka bawa data-datanya Dan rapat segala macam gitu Jadi prosesnya semua by system dan online Kalau misalnya masih ada permasalahan Masih bisa juga diselesaikan di sana Terus Diklirkan lah semua permasalahan-permasalahan itu Supaya Antara Data yang dimiliki sama BKN Dan yang dimiliki oleh instansi itu Semuanya sudah sesuai Dan Kemudian Proses selanjutnya adalah Proses penyerahan Hasil Rekonsiliasi Dari BKN kepada instansi Itu dilakukan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 2020 Nah Proses ini juga sama Dilakukannya secara online Kemudian Apa BKN itu nanti akan memberikan By system juga Akan memberikan data-data kayak Hasil Rekonsiliasi Sorry Hasil rekapitulasi nilainya Ada yang bentuk Excel-nya juga Terus yang detail-detail nilainya Kemudian juga Apa Yang kayak versi ringkasnya gitu Dan juga File pengantarnya gitu Sama ada Semacam kode Untuk pembuka file-file itu Nah selanjutnya Ditargetkan Pengumuman Kelulusan itu Dilakukan Oleh instansi Pada tanggal 30 Oktober Itu Hari Jumat berarti Nah Karena semuanya Memang By system Sebetulnya Jadi Jadi Walaupun Tanggal 30 Oktober itu Hari Jumat Dan tanggal merah Mudah-mudahan sih Proses itu tetap akan terlaksana Sesuai dengan jadwal Tidak akan Mundur Sampai ke tanggal 2 November Kenapa Seperti itu Karena Ada proses Selanjutnya Yaitu Proses Sanggah Proses sanggah itu Sebetulnya Mirip sih Dengan Masa sanggah Yang Masa sanggah Yang ada Pada tahapan Seleksi administrasi Jadi Kalau teman-teman Waktu itu ingat Setelah pengumuman Hasil seleksi Administrasi Siapa-siapa aja Yang lulus Siapa-siapa aja Yang lulus seleksi Administrasi Dan berhak lanjut Untuk mengikuti SKD Itu kan ada Masa sanggah Sekitar Berapa ya Tiga hari ya Kalau gak salah Nah Untuk hasil Kelulusan ini Juga sama Ada masa sanggahnya Sekitar Tiga hari Kalau gak salah Di tanggal 31 Oktober Sampai 2 November Atau 1 November Sampai 3 Desember Aku agak Eh Sorry 1 November Sampai 3 Desember Aku agak lupa Tanggal pastinya Makanya nanti Teman-teman bisa nonton Langsung di potongan Video yang akan Aku share juga Sama sih Sebetulnya Prinsip Masa sanggahnya itu Kita bisa menyanggah Hal-hal Yang Substantif sih Sebetulnya Karena kemarin Juga ada pertanyaan Apa-apa aja sih Sebetulnya Yang bisa disanggah Nah itu memang Gak ada Gak ada Panduannya Tapi yang jelas Hal-hal yang perlu Kita sanggah itu Adalah yang Kalau misalnya Sanggahan itu Diterima Bisa mempengaruhi Hasil Kelulusan Jadi kalau memang Kita menyanggah Tapi Sebetulnya Misalnya pun Sanggahan kita Diterima Tapi tidak bisa Mempengaruhi Kelulusan Ya tidak perlu Itu jawaban dari Deputi Bidang Mutasi Pegawai Bapak Aris Itu kemarin Apa Supaya Nggak Sia-sia aja gitu Dan nggak terlalu banyak Orang yang menyanggah Makanya Ya lebih baik Kayak gitu aja Jadi hal-hal yang memang penting Yang bisa Membatalkan Atau Mengubah Hasil Itu aja yang Sanggah Kayak gitu Lalu Hal berikutnya lagi Yang juga penting Adalah Proses selanjutnya Yaitu proses selanjutnya Dilanjutkan dengan Proses pemberkasan Di Bulan November itu Setelah masa Sanggah selesai Nah Prosesnya juga Ditargetkan Semuanya dilakukan Secara digital By system Yang sudah pasti Harus dilakukan By system itu adalah Proses dari instansi Ke BKN Dan dari BKN Ke instansinya lagi Jadi Apa namanya BKN Nggak lagi menerima Dokumen dalam bentuk fisik Yang harus Dikirimkan Misalnya dibawa dari Daerah-daerah ke Jakarta Karena itu akan Membuat Adanya mobilitas orang Dan juga Adanya mobilitas Berkas-berkas Dan itu Dikawatirkan Bisa menimbulkan Potensi Bahaya Menurut Pihak BKN Jadi mereka sudah punya Sistemnya Dari SSCN Admin Kemudian ada Aplikasi SAPK Kemudian ada Doku digital Nah mereka Mengoptimalkan Sistem-sistem itu Untuk Proses-proses Dari instansi Ke BKN Sementara Dari Peserta Ke instansi Menurut BKN Sih masih dimungkinkan Juga Kalau memang Ada instansi Yang Ingin Tetap Memperoleh Berkas-berkas Fisik Dari peserta Kenapa Kenapa Seperti itu Karena Mungkin Juga Masih ada Instansi Yang belum Punya Tata Naskah Secara Digital Atau Mungkin Juga Ada instansi Yang Memang Merasa Masih Perlu Untuk Memverifikasi Dokumen-dokumen Fisiknya Tapi Untuk Instansi Yang sudah Punya Sistemnya Juga Dimungkinkan Untuk Proses Pemberkasan Dari Peserta Ke instansinya Juga dilakukan Secara Online Nah Lalu Untuk Hal-hal Yang berkaitan Dengan Proses Pengusulan NIP Dan juga Penetapan NIP Dari peserta Ke BKN Juga Dilakukan Secara Online Melalui Account Kita Masing-masing Oh ya Tadi Untuk Sanggahan Sama Dilakukannya Melalui Account SSCN Kita Masing-masing Seperti Sanggahan Yang Di Seleksi Administrasi Nah Untuk Berkas-berkas Yang Diperlukan Untuk Pengusulan NIP Itu Nantinya Akan Kita Upload Ke Account SSCN Kita Masing-masing Di SSCN Daftar .bkn.go.id Kemudian Kita Login Lalu Nanti Disana Mungkin Ada Form Untuk Upload Dokumen Pendukung Seperti Ijazah Dan Segala Macam Itu Daftar Riwayat Hidup Juga Dan Menurut Aku Hal Semacam Ini Bisa Sangat Memudahkan Terutama Untuk Teman-teman Tuna Netra Apalagi Kalau Nantinya Semacam Daftar Riwayat Hidup Itu Tinggal Kita Ketik Aja Nggak Perlu Ditulis Tangan Jadi Kita Bisa Betul-betul Melaksanakan Proses Ini Secara Mandiri Nggak Perlu Terlalu Banyak Meminta Bantuan Orang Lain Kayak Gitu Nah Lalu Untuk Berkas-berkas Seperti Ijazah Transkrip Itu Kemarin Juga Ada Pertanyaan Harus Yang Legalisir Atau Asli Atau Seperti Apa Nah Jawaban Dari Pak Aris Kalau Memang Prosesnya Ini Sudah Digital Ya Sebetulnya Sama Aja Antara Yang Asli Dan Yang Hasil Fotokopian Lalu Dilegalisir Karena Konsepnya Juga Tetap Kita Scan Dokumen Itu Jadi Tetap Sebetulnya Itu Juga Bukan Dokumen Asli Jadi Lebih Baik Dokumen Dokumen Yang Discan Itu Ada Dokumen Asli Walaupun Ini Memang Masih Dirapatkan Lagi Kepastian Bagaimana Akan Mengupload Dokumen Asli Atau Dokumen Fotokopinya Nah Lalu Kenapa Hal itu Dimungkinkan Menurut Pak Aris Karena Sekarang Seharusnya Data-data Lulusan Perguruan Tinggi Semuanya Sudah Terekam Di PDDICTI Jadi Akan Lebih mudah Bagi mereka Untuk Melakukan Crosscheck Kesana Itu Dia Kenapa Alasannya Kita Perlu Untuk Mengecek Data-data Kita Di Tiga Website Yang Aku Jelaskan Pada Video Yang Berbeda Nanti Mungkin Teman-teman Juga Bisa Nonton Video Aku Yang Satunya Lagi Tentang Tiga Website Untuk Pengecekan Data-data Kita Itu Lalu Lalu Setelah Setelah Selesai Pemberkasan Itu Nanti BKN Akan Mengumumkan Apa ya Semacam Hasilnya Gitu Kepada Instansi Masing-masing Ada yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Nah Untuk Yang memenuhi Syarat Itu Nanti Akan Diterbitkan NIP Jadi Akan Ada Persetujuan Teknis Kemudian Nanti Ada juga Yang Masih Statusnya BTL Atau Berkas Tidak Lengkap Itu Mungkin Nanti Bisa Dimintakan Kelengkapan Kelengkapannya Lagi Kalau Masih Ada Yang Kurang Kemudian Ada juga Yang Statusnya Tidak Memenuhi Syarat Nah Itu Nanti Yang Akan Dinyatakan Tidak Lulus Pemberkasan Gitu Untuk Yang Tidak Mengenuhi Syarat Ini Mungkin Kualifikasi Pendidikannya Tidak Sesuai Kemudian Usia Pada Saat Mendaftarnya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Karena Namanya Juga Yang Menyeleksinya Itu Masih Bukan Sistem Pada Saat Awal Jadi Masih Mungkin Ada Kesalahan Satu Atau Dua Orang Jadi Misalnya Untuk Yang Kualifikasi Pendidikan S1 Itu Biasanya Usia Maksimal Pada Saat Kita Mendaftar Ya Pada Saat Mendaftarnya Itu 35 Tahun 0 Hari 0 Bulan Nah Kalau Ketika Nanti Dicek Lagi Ternyata Ada Yang Pada Saat Mendaftar Usianya Sudah Di Atas 35 Tahun Otomatis Akan Tidak Lulus Seperti Itu Kemudian Setelah Itu Nanti Akan Ada Pada Tanggal 1 Desember Akan Ada TMT Kita Atau Terhitung Mulai Tanggal Itu Adalah Tanggal Dimana Kita Secara Resmi Dinyatakan Sebagai CPNS Jadi Masa Kerja Kita Sebagai CPNS Itu Mulai Dihitung Pada Tanggal 1 Desember 2020 Nah Kemudian Setelah TMT Itu Sebetulnya Kita Masih Belum Tentu Langsung Bekerja Di Hari Itu Tapi Kita Akan Bekerja Sesuai Dengan SPMT Atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nah Yang Menerbitkan SPMT Ini Adalah Instansi Kita Masing-masing Jadi Informasinya Dari Pak Aris Adalah Dimungkinkan Kita Bekerja Langsung Di Tanggal 1 Desember 2020 Ini Jika Instansi Memang Sudah Memiliki Anggaran Gaji Untuk CPNS 2019 CPNS Seleksi Tahun 2019 Ini Nah Kalau Memang Sudah Punya Anggaran Gajinya Bisa Langsung Diterbitkan SPMT Dan Kita Langsung Memulai Tugas Pada Tanggal 1 Desember 2020 Tapi Untuk Instansi Yang Belum Siap Berarti SPMT Itu Akan Dilakukan Satu Bulan Setelahnya Tanggal 1 Januari Tanggal 1 Januari Itu Tanggal Merah Dan Itu Hari Jumat Jadi Mungkin Kita Akan Mulai Kerja Di Tanggal 4 Januarinya 4 Januari 2021 Jadi Masih Ada Jedah Satu Bulan Dari TMT Ke SPMT Kita Dikeluarkan Dan Mulai Bekerja Itu Kira-kira Untuk Timeline Tanggal Tanggal Nah Kemudian Ada Juga Pertanyaan Di Pemberkasan Ini Ada Hal-hal Yang Bisa Membatalkan Tadi Seperti Yang Sudah Aku Sampaikan Soal Usia Soal Kualifikasi Pendidikan Terus Juga Kalau Ternyata Ada Yang Menginformasikan Bahwa Orang Yang Bersangkutan Ini Terlibat Di Partai Politik Atau Dalam Politik Lainnya Misalnya Menjadi Calek Dan Segala Macamnya Itu Itu Seperti Juga Yang Sudah Kita Buat Di Surat Pernyataan Waktu Pertama Kali Mendaftar Di SSCN Ada Salah Satu Poin Surat Pernyataan Kita Tidak Terlibat Politik Aktif Terus Tidak Tergabung Dalam Partai Politik Dan Semacam Itulah Itu Juga Bisa Membatalkan Kelulusan Kita Dan Selanjutnya Hal Yang Juga Penting Adalah Tentang Pengisian Formasi Kosong Jadi Formasi Kosong Ini Sebetulnya Ada Dua Macam Menurut Penjelasan Kemarin Ada Yang Memang Kosong Dari Awal Karena Tidak Ada Pendaftarnya Ada Juga Yang Kosong Karena Tidak Ada Peserta Yang Lulus Passing Grade Pada Saat SKD Jadi Tidak Ada Peserta Yang Lanjut Ke SKB SKB Mungkin Juga Ada Yang Kosong Karena Misalnya Ada Peserta Yang Sebetulnya Memang Lanjut Ke SKB Tapi Dia Tidak Hadir Pada Saat SKB Semacam Itulah Nah Untuk Formasi Kosong Ini Nanti Akan Langsung Diisi By System Jadi Pada Saat Pengumuman Di Tanggal 30 Oktober Itu Sudah Termasuk Juga Dengan Formasi Kosong Yang Di Optimalisasikan Jadi Bagaimana Sebetulnya Cara Optimalisasinya Untuk Yang Di Instansi Pusat Itu Nanti Akan Diisi Oleh Peserta SKB Yang Berada Di Peringkat Selanjutnya Dari Peserta SKB Yang Dinyatakan Lulus Jadi Misalnya Ada Formasi Umum Dan Formasi Khusus Kemudian Di Formasi Khusus Tidak Terpenuhi Sementara Yang Formasi Umum Di Jabatan Yang Sama Dan Kualifikasi Pendidikan Yang Sama Ini Ada Tiga Orang Yang Ikut SKB Nah Yang Dibutuhkan Ini Misalnya Dari Formasi Umum Adalah Dua Orang Jadi Nanti Yang Akan Mengisi Kekosongan Di Formasi Khusus Khususnya Itu Adalah Peringkat Kedua Dari Jabatan Yang Sama Dan Kualifikasi Pendidikan Yang Sama Yang Berasal Dari Formasi Umum Kalau Memang Apa Namanya Misalnya Yang Yang Kosong Itu Ada Dua Formasi Khusus Misalnya Yang Satu Disabilitas Dan Satunya Lagi Kumlaut Nanti Itu Berarti Yang Peringkat Ketiga Dari Formasi Umum Juga Bisa Mengisi Kekosongan Itu Nah Sementara Untuk Yang Instansi Daerah Tidak Harus Di Satu Lokasi Penempatan Yang Sama Tapi Juga Bisa Menempati Lokasi Penempatan Yang Berbeda Asal Jabatannya Sama Dan Kualifikasi Pendidikannya Juga Sama Jadi Itu Mungkin Yang Akan Banyak Kasus Seperti Itu Guru Perawat Dokter Yang Lokasi Penempatannya Ada Banyak Sekali Dalam Satu Kabupaten Yang Sama Misalnya Mendaftarnya Di Pemkot Atau Pemkap Berarti Satu Kabupaten Yang Sama Kalau Kita Daftar Di Provinsi Yang Sama Eh Kita Daftarnya Di Pemprov Berarti Dari Satu Provinsi Yang Sama Kayak Gitu Jadi Bisa Berpindah Lokasi Penempatan Asal Jabatannya Sama Dan Kualifikasi Pendidikannya Juga Sama Dan Itu Persyaratannya Harus Lulus Passing Grade SKD Untuk Formasi Umum Seperti Itu Nah Kita Nggak Usah Sibuk-sibuk Mikirin Kita Bisa Masuk Ke Yang Mana Segala Macem Kalau Memang Kira-kira Kita Bisa Memenuhi Kualifikasi Untuk Pengisian Formasi Kosong Karena Itu Nanti Akan Langsung Ditetapkan By Sistem Jadi Nggak Bisa Dipilih Oh Ya Dan Untuk Yang Di Daerah Itu Nanti Di Ranking Per Wilayah Masing-masing Jadi Kalau Pemkap Ya Per Dalam Satu Kabupaten Itu Di Satu Jabatan Yang Sama Yang Sama Seperti Itu Jadi Di Ranking Bukan Per Lokasi Penempatan Lagi Untuk Yang Optimalisasinya Gitu Lalu Hal Lain Yang Juga Penting Adalah Cara Penghitungan Tapi Cara Penghitungan Cara Integrasi Nilai Harusnya Teman-teman Sudah Tahu Semua Ya Bobotnya Yang SKD Itu 40% Kemudian Yang SKB Itu Bobotnya 60% Nah Untuk Yang SKB Full CAT Itu Kan Gampang Ya Langsung Dihitung Aja Kayak Gitu Untuk Yang Bobot SKD Itu Jadi Cara Penghitungannya Dari Total Nilai SKD Kita Dibagi 5 Karena Nilai Maksimal Itu 500 Jadi Untuk Bobot Maksimal 100 Dibagi 5 Nah Kemudian Dikali 40% Lalu Ditambahkan Dengan Nilai SKB Kita Nilai CAT SKB Dibagi 5 Dan Dikalikan 60% Lalu Hasil Dari Keduanya Itu Dijumlahkan Nah Untuk Instansi Yang SKB Itu Ada Beberapa Jenis Biasanya Itu Di Instansi Pusat Itu Cara Penghitungan Bobot SKB Nya Adalah Minimal 50% Itu Adalah Yang SKB Menggunakan CAT Dan Sisanya Itu Untuk Yang SKB Jenis-jenis Lain Misalnya Ada Psikotest Ada Misalnya Untuk Yang Bobot SKB Itu CAT 50% Wawancara 25% Dan Psikotest 25% Jadi Cara penghitungannya Itu Nilai CAT SKB Lalu Dibagi Berdasarkan Persentase 50% Terus Dijumlahkan Lagi Sama Nilai-nilai Yang lain Dengan Bobot Masing-masing Itu Kemudian Kalau Semuanya Sudah Dijumlahkan Lalu Gak langsung Dibagi 5 Tadi Untuk SKB Jadi Semuanya Dulu Dihitung Bobotnya Berdasarkan Presentasenya Masing-masing Kemudian Udah Dijumlahkan Lalu Hasilnya Itu Dibagi 5 Terus Dikali 60% Nah Hasilnya Berapa Baru Ditambahkan Sama Hasil Bobot SKD Itulah Nanti Nilai Totalnya Teman-teman Itu Hal yang Penting Lalu Hal lain Yang juga Penting Adalah Tentang Rekrutmen CPNS 2021 Jadi Menurut Jawabannya Pak Aris Itu Masih Masih Dibahas Belum Ada Kepastiannya Jadi Kalau Ada Yang Bilang Iya Nanti Rekrutmen 2021 Itu Ditiadakan Atau Rekrutmen 2021 Itu Akan Dilaksanakan Di Awal Tahun Atau Di Akhir Tahun Itu Semuanya Masih Belum Pasti Karena Masih Dibahas Bagaimana Kemungkinannya Apakah Memang Akan Diselenggarakan Pada Tahun 2021 Atau Tidak Jadi Ditunggu Aja Informasi Selanjutnya Seperti Itu Lalu Apalagi Hal lain Yang juga Penting Sepertinya Itu Menurut Aku Yang Penting Dari Hasil Media Briefing BKN BKN Dilaksanakan Kemarin Pada Tanggal 15 Oktober 2020 Jadi Untuk Teman-teman Bisa Mulai Mempersiapkan Apa-apa Aja Yang Kira-kira Perlu Disiapkan Mulai Dicek-cek Lagi Secara Online Data-datanya Gimana Kemudian Juga Dipastikan Lagi Memang Kualifikasi Pendidikan Kita Sesuai Terus Usia Pada Saat Mendaftar Sesuai Lalu Juga Memang Kita Tidak Pernah Terlibat Di Partai Politik Dan Tidak Pernah Mendaftar Sebagai Calek Seperti Itu Kira-kira Yang Sudah Mulai Bisa Kita Persiapkan Dari Sekarang Mudah-mudahan Kita Semuanya Sehat Nanti Semua Bisa Berjalan Sesuai Dengan Targetnya BKN Sesuai Yang Sudah Direncanakan Dan Kita Akan Menjadi CPNS Pada Tahun Ini CPNS Tahun 2020 CPNS Angkatan 2020 Dan Akan Mendapatkan NIP Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Untuk teman-teman Yang belum Subscribe Share Juga Informasi Ini Kalau Memang Bermanfaat Mungkin Dalam Satu Hari Dari Sekarang Aku Akan Upload Lagi Video Yang Tentang Cara Pengecekan Di Tiga Website Itu Kemudian Juga Potongan Potongan Video Dari Penjelasan Yang Aku Terima Kasih Sudah Menonton Video ini Sampai Jumpa Lagi Teman-teman